Hai guys mohon maaf tadi ada gangguan guys ternyata handphone Pak Ade belum di mode pesawat Kenapa kamu pedes mau makan apa ini jujur hahaha nih gini ya ini sebenarnya ada biru-birunya tadi tadinya tuh Pak Ade mau yang ghost pepper yang bener-bener item itu kan pedes banget aku enggak mau makan yang itu tapi enggak tahu kalau ini kayaknya enggak terlalu pedes deh soalnya disini with barbecue flavor jadi enggak terlalu pedes kayaknya ya muka aja Ria jangan nyitsa dong sebenarnya Pak Ade tadi bingung kita tuh memukbang apa ya soalnya kan Ria juga baru sembuh dari sakitnya dia enggak boleh makan pedes guys nanti kalau ketahuan mamanya dimarahin kan sih dia makan pedes siapa itu enggak tahu nggak tahu itu siapa Oke next langsung pertanyaan selanjutnya aja ya Hai pertanyaan selanjutnya datangnya dari eh eh pada yang nanya Ria yang menjawab pertanyaannya dari Kaila underscore Sakila 4 pertanyaannya adalah Ria syuting yang paling teh iot suka itu adalah bagian apa atau syuting pas syuting apa semoga dijawab aku aku suka banget sama syuting satu ini hutan terlarang sih yang the movie Oh itu ya karena selain itu enggak sih aku aku lebih suka yang itu aku suka banget sama itu karena banyak banget pelajaran yang bisa diambil gitu guys jadi eh pengalaman disitunya tuh bener-bener kerasa syutingnya gitu di syuting biasa juga emang kerasa capeknya gimana sih Pak Ade yang aku suka sih emang syuting hutan terlarang ya banyak pelajaran yang bisa diambil terus jadi bisa kita tahu gitu syuting ini gini-gini tuh gimana prosesnya gimana gitu harus bener-bener effort gitu kayak kalian harus tahu disini itu di tangan aku ini dulu ada kayak apa ya namanya yang disini tuh yang banyak yang aku nangis pas syuting itu apa sih itu pokoknya luka lah ya pokoknya luka ya terus disitu tuh adegan aku ketabrak sama epan guys terus ini langsung langsung kayak gini itu loh kayak rawit gitu ya kayak rawit guys kalian tahu rawit kan kena kena epan guys aku disitu nangis kejer mana jauh kan hmm pokoknya sama itu apa jadi diantara pemain yang lain tuh cuman Ria ya sama aku sama Diki ya Iya yang apa yang yang lain kalau diselesai syutingnya kita diulang lagi di hari berikutnya Iya jadi kayak nambah nambah jam apa jam syuting gitu Iya karena ada beberapa adegan yang belum diambil jadi Ria waktu itu dia ngorbanin sekolah sekolah ya sekolah ya jadi libur makanya dia syuting tambahan se-effort itulah kita buat hutan terlarang makasih buat kalian makasih hutan terlarang iya kalian nonton ulang lagi ya guys aku kesurupan di situ guys itu aku awal pertama kali adegan syuting kesurupan guys itu bener-bener pakai softline bener-bener gelap belita nggak bisa lihat harus ketawa aku ketawa aku ketawanya kayak orgil nggak tahu gaji ketawanya itu guys pokoknya kalian harus nonton sih itu itu aja ya hutan terlarang itu yang best lah pokoknya best banget masih banyak tuh Ria rumput laut kamu nggak suka kamu diantara semua ini yang paling suka yang mana ini apa Cokopai itu roti roti biasa sih ini next star Oh jucu ini pedes banget tapi aku lebih suka yang orinya itu guys yang pedes yang ori oke next pertanyaan banyak banget ya yang nanya ke Ria oke dari Mia titik rahmi rahim matul underscore LL uu vvv lup 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 ada-ada ini namanya pertanyaannya adalah Nur Я kyariah pas syuting nya galak pas ga syutingnya baik hati Oh ini yang ini tuh fans yang paling mengerti fans yang dewasa dan fans yang berpikiran positif coba bah sekarang dari Pak Ade aja nih ya pertanyaannya buat Ria Jadi kamu tuh menanggapi para fans yang kayak Kayak gini nih, yang pikirannya positif tuh gimana dan yang negatif tuh gimana coba? Sebenernya capek sih guys, soalnya aku dari dulu nih ya, udah pernah ngejelasin kenapa Aku di syuting jahat, terus di aslinya nggak jahat gitu Karena ya emang di, aku perannya kan emang antagonis, jadi harus jahat gitu kan Harus bener-bener jahat profesional gitu kan Nah, di naskahnya tuh, aku sendiri sebenernya kalau baca naskahnya ada adegan aku jahat sama Dinda nih Aku juga kesel, kenapa aku selalu jahat sama Dinda, bukan kalian doang yang mikir kayak gitu guys Aku juga mikirnya gitu, kenapa aku nggak dibikin baik lagi Aku pernah kan bikin baik tapi nggak rame, jadi nggak rame kalau aku ngejahat gitu Nah gitu guys, kalau buat yang positif, tapi kan yang buat yang negatif kan, yang mikirnya tuh negatif terus tentang pemain CJ Termasuk kamu nih yang karakternya jahat, gimana yang buat yang positifnya? Soalnya aku sama Dinda akur-akur aja, seninya gitu kan Aku yang nggak sejahat yang di film gitu Ya gitu paling Maksudnya tangkapan Ria buat fans Buat fans yang mikir yang negatifnya gimana? Buat fans yang mikir positif gimana? Semoga kalian ke depannya lebih mengerti lagi ya guys Dan jangan menghujat aku terus ya guys Tapi aku suka kalau dihujat sama kalian Karena semakin dihujat, semakin nama aku naik Terima kasih ya hujatan kalian Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Randin Jadi yang menghujat Randin Kesepil kan sama Ria yang menghujat siapa? Tim Randin Tapi tim Randin juga itu kayaknya nggak semuanya ya Iya nggak semuanya Karena ada beberapa yang tim Randin itu baik Sama semua pemain cerita Jeko Kita mah nggak apa-apa ya Kalau misalkan ada yang ngetag kita Tapi akunnya namanya Randin Atau apa nggak apa-apa Yang penting dia itu nggak pilih kasih gitu Maksudnya nggak ke Dinda sama Randika doang Tapi ke semua pemain cerita Jeko Dia tag, dia promo, dia menonton Yang paling penting sih nonton Kalau kalian nggak nonton ya Jahat sih, parah Kalian malu-maluin Randinnya nggak sih? Iya bener sekali Ngomong-ngomong bawa apa sih bawa ini ya? Aku nggak suka sih baunya Kita bikin romantis Bikin paling romantis Ini kayak gini baunya guys Emang kalian suka rumput laut kayak gini? Kalau padahal jujur sih, nggak suka Cuman masih bisa nak makan Cuman kayaknya nggak suka Kalian suka yang original atau yang pedas? Aku lebih suka yang pedas Terus aku juga nih ya Apa sih? Buat kalian kalau aku lagi live Jangan nanyain Dinda Terus terutama Randin Kenapa kan kalian banyak banget nih yang bilang Karya kenapa sih kok kesel sama Randin? Aku nggak kesel sama Randika sama Dinanya Aku kesel sama fansnya Gitu loh Jadi gitu Jadi gini Sebenernya kalian boleh tuh ya Nanyain yang nggak ada Cuman sekali aja Cuman kayak berkali-kali Terus bukannya kita nggak mau Jawab Nanya itu nggak boleh atau apa Cuman Nih kalau misalkan kita lagi live Misalkan nih Ria lagi live nyanyi Yang ditanyain tuh ya Seputar nyanyinya Ria Iya loh Seputar kegiatannya Ria Begitu pula sama pemain-pemain Yang lain Sesekali boleh Dinda mana? Nah pas kita jawab Misalkan nggak ada Dinda di rumah Udah kalian jangan nanya lagi Yang penting kalian tahu Dinda di rumah Betul Oke Next pertanyaan Dari Cuka juga Pesan buat fans-fans kamu T.I.O. tadi Sekalian ya Tadi Ria udah ngasih tahu Pesan buat fans-fans kalian Betul Tapi tadi Ria buat fans Randin sih Ini buat fans aku sendiri ya Buat fans aku ya Kalian Kamu punya ini nggak sih? Punya fan base nggak sih? D.Ria Loversyot D.Ria Loversyot D.Ria Loversyot D.Ria Loversyot Kenapa aku namain Loversyot? Kan D.Ria D.Ria yang namaku Nah aku kan namanya D.Ria itu A.D.Ria Iya guys betul Ih kapal baru Kapal baru guys Aku sama Ade Aku jadi mamanya Aldi Gak gitu juga Konsepnya dia Ya kan? Aku nggak dibolehin pacaran sama Judit ya? Udah pacaran sama bapak-bapak ya? Aku nggak bapak-bapak ya Aku masih 17 tahun 71 Dibalik Oke Tadi aku sampai mana? Tau sampai mana ya? Sampai mana guys? Oke aku masih tahu Iya Kena D.Ria 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 kan nama aku Lovers kan emang Inilah ya Nah Yotnya tuh Nama pengirin aku Jadi kan kalian udah tahu semua kan Nama pengirin aku itu Yot Teot Enggak Kaya Randi kai Teot-teot mulu Yotnya Yot? Ria peot Enggak loh Enggak guys Enggak Ini Pak Ade Marah-marah Jangan marah-marah begitu Jangan bilang-bilang begitu Udah Skim Kena Nah Panggilan aku kan Yot Jadi di Relevers Yot Jadi dicantumin Nama panggilan aku Gitu Oke Pesan-pesannya Kalian Akur-akur Apa itu? Pesan Udah dong Pesan-pesan Pesan-pesannya Lanjut-lanjut Nanti digedein Pesan-pesannya Buat kalian Buat Darylevers Yot Kalian akur-akur terus ya Enggak boleh berantem Kalian harus support aku terus Kalian harus dukung aku terus Walaupun aku gak ada di video Kalian harus tetap komen-komen Gitu kan Kalian harus ngeramein videonya juga Gitu guys Bener banget Iya Jadi Pokoknya Akur-akur deh Jangan sampai berantem Cuman masalah apa-apa Gitu kan Terus Kenapa aku bikin saluran Karena biar aku Biar kalian tau Kalau aku tuh Kegiatan hari itu Gini-gini Gini-gini Ramein juga salurannya Kayak Like-like-like-like Kayak gitu loh Jangan didiemin Terus Nah terus Pengikutnya juga Nyambah turun Nyambah turun Aku jadi Jadi Agak juga jadi ini Jadi gak semangat Gitu Pikir ininya Ngerai Siapa yang sih ini Padla Jelek banget Padla kalau gini Eh nanti Padla nonton Nanti aku tampilin disini Iya Iya disini nih Kalian harus nonton Kalian Eh kalian harus lihat disini Udah itu Pesan-pesannya Jangan-jangan akal ya guys Kalian harus support Satu sama lain Thank you Pokoknya kalian jangan jadi Fans musiman Fans musiman itu artinya Kalau misalkan lagi rame cerita Jeko Kalian fans cerita Jeko Lagi rame fans base lain Kalian ikut fans base lain itu Gak boleh Jadi kalian harus jadi fans Yang seti Setipe Setia bener Setia ya guys Aduh Setia Beberapa pertanyaan lagi deh Takut kepanjangan Nanti kalau kalian gak nonton Awas aja ya Aku udah effort nih Nah ini Dari Alwais Dinda Oh ius Alwais Dinda Aku suka ini Mantap Dari Alwais Dinda Awanya banyak banget Teyot Berarti udah berapa lama Masuk tim CJ Ini pertanyaan bagus Ya itu udah berapa lama sih Terus Ria itu Barangannya itu sama siapa aja Pada saat itu Jawab Aku udah hampir mau setahun guys Di CJ Udah dua tahun Kita ulang tahun udah Udah mau tiga malah Udah Pokoknya aku dari awal deh Terus aku barengannya Sama Dinda juga Tuh Pokoknya udah lama banget Iya dari awal banget Dari awal tuh Dinda Aldi Mami Melly Iya Ria itu dari awal Tantretia juga Kalian harus nonton sih Video awal-awal kita Dari di bawah Di bawah Nah biasanya Kalau misalkan Kita lagi ngobrolin Tentang video lama Langsung ada JJ-nya tau Iya ya Eh Pak Ade mau tantang Buat kalian Para fans Kalau emang bener Kalian fans Cerita Jeko Coba Kalian JJ-in Video Ria Jaman dulu Yang Jahat sama Dinda Tapi dia Sekongkolnya sama Aldi Itu lucu banget tau Banyak sih Laksu dulu Ini jangan Kedistrik Sorry guys Ada musangking lewat Iya pokoknya Pokoknya kalian harus JJ-in ya Itu Coba itu Terus kalian harus bisa Perbedain deh Video pertama Awal aku shooting Sama video sekarang Jahatnya tuh kayak Dulu aku jahat Masih lembut loh Ih Dinda Kamu kok gitu banget sih Gitu loh Kalian kalau sekarang Dinda Kamu kok gitu banget sih Tuh loh Jadi kalian harus bisa Ngebedain Iya bener Nanti JJ-in aja ya Kalian tonton tuh Video-video yang lama-lama Yang Pak Ade jadi kunti Pak Ade juga sempet jadi kunti Iya guys Nyulik Raffi Nyulik Raffi Ada Coba kalian dapet gak Kalau kalian dapet Jago sih Jaga sih Aku di post Di IG Aku juga Tag kita berdua Iya Oke next Ini enak guys Dari Viva Aja Rah Tiet sama Pak Ade Umur berapa Pak Ade emang gak usah Dispill Umurnya Ria aja Gak banyak gitu Kan kasihan Viva nya Aku umurnya 17 tahun Aku Nanti Tanggal Februari Aku mau ulang tahun Ke 18 Kalian harus kado aku Kado Aerox ya guys Kalau kalian mau nomor WhatsApp aku Kalian harus kadoin aku Aerox Itu Satu-satunya itu Kalau mau WA aku Kalau Pak Ade sama sih Cuma beda satu tahun Sama Ria Dari Luf Underscore Kayla Underscore 421 Kakak cantik banget Sepil Skincare 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 Brody Skincare Ini anak 5SD Yang ngetik Saking 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 Sakuin Dia pake skincare gak sih kamu Aku pake fire and lovely doang loh guys Sumpah Nih Pagi hari Bangun tidur Apa Cuci muka gak Cuci muka Pake Fire and lovely juga Terus Ada cream-creamnya Atau salju Pake fire and lovely juga Cremenya Iya Pokoknya aku pake fire and lovely semua guys Yang sakura bukan sih Iya Yang glow and lovely Yang gitu Tapi Kalo kalian Ini apa Cuci mukanya tuh Kalian harus tunggu Satu Pokoknya harus tunggu lama gitu Jangan di Apa sih namanya Baru pake Terus dikemukain Udah langsung bilas Jangan kayak gitu Jadi didiemin selama Beberapa menit Iya Biar Scene-nya tuh Mersep ke dalam Maaf ya Mersep ke dalam Gitu guys Jangan langsung dibilas Itu kalian gak akan ngaru Gak akan ada Hasilnya nanti Kalo kayak gitu Bener Ini skincare-nya Ria ya Skingkel Amanya glow and lovely skincare Nah itu Ada lagi gak sih Udah Pesan-pesan Udah Dari Cancerea ZZ Underscore Cancer Oh Zodiac Oh iya ngomong-ngomong Ria punya Zodiac Kamu Zodiacnya Aquarius Aquarius Kalo Pak Ade Capricorn Pengen deh Ke Karawang Ketemu Teh Iot Gimana Kalian sepengin itu Ketemu sama aku Emang aku tuh orangnya Ngengenin banget Kalian Kalo mau ketemu Sama tim CJ Dateng aja ya Ke lokasi Shooting kita Di Basecamp Tunggak Jati KW8 Deket Curug Curug Kalo kalian gak tau Ada di Google Mod Maps Banyak loh Yang ngejejein Dari fans-fans Tempat lokasi kita Itu bener gak ya Bener Itu bener banget Kita di Mutiara Putsal Jadi kalian kalo mau ketemu sama Ria Kalo mau ketemu sama Ria Sore-sore deh Soalnya kalo pagi-pagi Siang-siang Dia masih PKL Kalo sama Dinda Sama tim CJ Yang lain Dari pagi sampe siang Ada Pokoknya kita shooting Dari jam 10 Sampai jam 5 Sore Dateng aja ya Kalian kesini Next 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 Dari XXY Underscore Kamis Kenapa sampe Berantakan gitu Ria Teria lomba Apa aja sih Pialanya kok Banyak banget Maaf Padetih udah Tuir ya Jadi Pegel kayaknya Dia bilang umurnya beda setahun ya Dia jawab Dia Pengen dijawab ya Karena gak mau diiniin ya Aku Aku lomba-lomba nyanyi Aku lomba nyanyi dangdu Terus aku juga dapet lomba Juara ketiga Juara Jaipong Gash Nanti ya di tepuk tangan ya Yeah Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Woi Tepuk tangan Woi Banyak Kru-kru semua Iya Banyak 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 banget Banyak banget Di belakang Kameranya banyak banget Ini penuh guys Jadi kita gak Gak cuma berdua Makanya kita agak grogi Dikit biasa Grogi Orang cantik Diliatin Grogi gitu Aku lomba Jaipong Sama lomba nyanyi Pialaku sekarang Ada berapa ya Ada 8 Kalau gak salah Banyak guys Gain aku ya Biar nanti aku bisa Bawa pulang piala Juara satu KDI Kalau gak ada 7 Amin Amin Kekain komen amin Di bawah Awas kalau gak Amin Gitu Awas kalau gak ya Aku bubarin Randin Ini aku benci banget Teman Randin deh Dari awas Sampai akhir Randin mulu Sari guys Satu pertanyaan terakhir deh ya Kayaknya udah lama banget nih Satu pertanyaan terakhir Ada gak sih ada loh Nih Dari Intan 18536 Pertanyaannya adalah Teteria Ulang tahunnya Tanggal berapa Atau dijawab Mangga Mohon Aku teh Ulang tahunnya Teh tanggal 3 Februari Guys Nih catet ya Catet Ini banyak banget Kalau aku lagi live Bikin pertanyaan Ini banyak banget Pertanyaan yang Nanya Spil tanggal ulang Ulang tahunnya Katanya Terus Pokoknya nanya Teria ulang tahunnya Tanggal berapa Bulan apa Ini banyak banget yang nanya Jadi aku ulang tahun Tanggal 3 Februari Guys Aku kelahiran 2007 Nah kalian catet di bawah ya Jadi kalian gak boleh Nanya 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 lagi Ke aku Tentang Ulang tahun aku Kapan ya Kalian maju banget Eh kalian maju banget Catet ya guys Kalian gak usah nanya Nanya lagi Oke Oke gak Oke Kita susit banget Tadi Dan asal kalian tau juga Cerita Jeko sebenernya juga Tumpuhnya itu di bulan Februari Jadi bareng Sama ulang tahunnya dia Ya Kita mau 3 tahun Berarti nanti kalau Februari Nanti Februari depan Hmm Udah kayaknya segini aja kali ya Video dari Pak Ade dan Ria Buat kalian Yang mau request Nanti nextnya mukbang Sama siapa lagi Kalian komen yang banyak Di bawah Please butterplay please Kalian share juga Sebanyak-banyaknya video ini Please butterplay please Kalau mau Kalahkan viewers Randin Randin Karena kita Couple Derya Ade dan Ria Derya Lovers Yot Tadi kalian masih inget kan Yot itu singkatan dari apa Komen di bawah Lerot Tade coba Ngapain dulu ah Padahal cowok Enggak kan Padahal cowok Jadi kalau cowok itu Harus nyobain Paling pertama ya guys Kalau Ah Hehehe Bismillahirrohmanirrohim Udah Enggak Demi apa counsel Enggak Enggak Ada langkah dari yang lain Pedas nyata belakangan Abis ini aku Pedas nyata belakangan guys Anjay banget ya Ya pokoknya terima kasih buat kalian yang sudah menonton Terima kasih buat kalian yang sudah request Dan sudah menonton Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Pokoknya Ria juga harus ikutan promosiin dong Biar rame Iya sayangku Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih akhiruk alam Wabilahitopik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya